Oke lah, sekarang kita akan belajar konversi panjang, masa, dan waktu dengan cara cepat. Seperti yang kita akan ketahui, kita telah mengenal konversi dengan... Nah, ini adalah konversi tangga yang biasa, sekarang ada cara yang lebih cepat, lebih mudah. Kilometer, sektometer, sekameter. Tergantung persepsinya orang, tapi ini bisa meningkatkan sedikit kecepatan, karena langsung tersusun. Nah, seperti ini. Ini adalah ketangga, tapi garis konversi. Sekarang kita ada di garis konversi. Oke. 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 Sekarang, misalnya 5 km mau dijadikan ke meter. Ini 5 km ada di sini, meternya ada di sini. Maka, tinggal kita kasih 0, 0. 0, 0, 0. Kayak gitu. Maka jadi 5000 meter. Jadi, dari 5 km mau dijadikan ke meter. Jadi, 5000 meter. Seperti itu. Jadi, misalnya 69 hektometer mau dijadikan ke millimeter. Nah, setelah kita tidak ditambah. 0. Eh, sorry. 69 hektometer. Jadi, ini 9 di sini. Ini 69. 69 hektometer. Sama dengan berapa milimeter. Jadi, 69 kosong. 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 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi, ada 69. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Seperti itu. Bikin pula sebaliknya. Misalnya, 6 desimeter mau dijadikan ke... 6 desimeter mau dijadikan ke hektometer. Maka, 0. 0. 0. Nah, ini. Jadi, 0,006 hektometer. 6 desimeter atau kita bisa lihat gini. 6 dibagi. Desimeter ke hektometer. 1, 2, 3. 3. Bagi 1000. Itu kan. Jadi, 0,006. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah konversi dengan cara cepat. Demikian pula berlaku juga untuk masa dan waktu. Seperti tadi. Nah, sekarang. Nah, sekarang. Nah, sekarang. Ternyata. Yat... Eh... Ternyata.